Halo selamat siang Pemirsa Polax Poverty, saat ini kita berada di Pandanaran Semarang, tepatnya di proyek pembangunan The Pinnacle Apartement and Candetel. Nanti kita sebentar lagi akan melihat-lihat sejauh mana progres pembangunan yang ada dan kita akan berbincang-bincang dengan site manager maupun project manager mengenai pembangunan ini. Yuk mari kita ke sana. Halo selamat siang Pak Heru, selamat siang Bapak Seto. Halo, baik Pemirsa saat ini bersama saya sudah ada Bapak Heru Setiawan selaku project manager dari Polax Poverty dan Bapak Seto Widianto selaku site manager dari PT Paton Buwana. Oke saya kayaknya mau bertanya sama Pak Seto, ini tahap pembangunan The Pinnacle mencapai tiang panjang ya. Bisa dijelaskan ke kita ada berapa total tiang panjang yang akan ditanamkan dan kemudian sejauh ini progresnya sudah sampai mana? Rencananya itu 600 titik, sudah terpanjang 312, ya progresnya 50%. Jadi 50% sudah tercapai. Targetnya sendiri kapan ini prosesnya selesai ya? Februari Bu. Oke Februari 2014, jadi seluruh project tiang panjang ini selesai. Kita yakin selesai ya? Yakin. Yakin selesai. Oke Pak Heru, kemudian saya mau bertanya mengenai safety, keamanan, maupun lingkungan di sini mengenai pembangunan The Pinnacle, sejauh ini feedbacknya gimana Pak? Kalau masalah dampak itu memang ada ya, secara dampak akibat pemancangan itu sekeliling tetap ada. Tapi kita tetap komitmen kepada sekeliling, kalau jika ada kerusakan kita tetap memperbaiki. Jadi kita akan lanjutkan pembangunan dengan standar keamanan yang sudah kita punya juga ya. Baik Pak Heru maupun Pak Seto, terima kasih untuk informasi yang diberikan. Demikian yang dapat kami simpikan mengenai pembangunan di The Pinnacle, salam sekolah properti Indonesia. Terima kasih.